Halo Sobat Telekronik, kembali lagi dengan saya Fitri jadi di video kali ini saya akan memanfaatkan komponen dari mesin bekas TV lagi dan yang pastinya berbeda dengan video sebelumnya nah di video sebelumnya saya sudah pernah memanfaatkan bagian playback terus travel, terus IC suara dan IC OW dan untuk selanjutnya saya akan memanfaatkan komponen apalagi dan untuk Sobat Telekronik yang penasaran jangan lupa nonton terus sampai akhir ya dan jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, komen, dan share dan jangan lupa follow instagramnya Sobat underscore elektronik dan Sofinya Fitrius underscore Sofi jadi disini aku sudah siapkan untuk mesin TV nah ini mesin bekas TV tabung merek LG nah jadi kali ini saya akan memanfaatkan dioda sisir nah jadi kali ini kita langsung aja eksekusi diodanya dan untuk Sobat Telekronik yang penasaran dioda ini akan dijadikan apa tonton terus ya videonya sampai akhir jangan di sekip-sekip dan langsung aja nih kita copet ya untuk diodanya jadi ini untuk mesin TV-nya dan disini yang akan saya lepas bagian diodanya nah ini dioda sisir nah sebelumnya ini kita lepas dulu ya nah ini kita lepas dulu untuk diodanya nah untuk Sobat Telekronik yang penasaran dioda ini dimanfaatkan untuk apa tonton terus ya untuk videonya dan untuk Sobat Telekronik yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share nah ini untuk diodanya sudah terlepas ini untuk diodanya dioda sisir tipenya TS4B05G ini setelah sudah dilihat dari tipenya untuk Sobat Telekronik yang sudah paham pasti tahu ini untuk ampernya berapa nah ini untuk ampernya 4 ampere nah ini dari tipenya TS4 nah ini 4 ampere nah untuk Sobat Telekronik yang belum tahu atau pengen tahu bisa lihat di internet terus ketik tipe diodanya nah ini untuk diodanya saya akan manfaatkan untuk saya pasangkan di power 150 watt nah ini rakitan Sobat Telekronik ya nah jadi untuk dioda ini saya akan jadikan dioda antibakar atau pengaman nah untuk pemasangannya sama seperti biasanya yang sudah pernah saya jelaskan nah disini ada plus terus ini logo AC AC terus yang ini min nah disini untuk yang plus ini dihubungkan ke supply plus dan ini yang logo min ini dihubungkan ke supply min nah ini yang 2 ini nanti digabungkan lalu dihubungkan ke output nah ini sebenarnya sama aja sama yang dioda biasa jadi gak usah lama-lama langsung aja ini kita pasangkan ke powernya ini kita pasangkan aja ke sini ini output supply plus dan supply min nah sebelumnya biar gampang ini digabung dulu ini untuk tengahnya sudah digabung terus ini pasangkan ke outputnya lanjut terima kasih nah jika sudah lalu yang plus dan min nya ini tinggal digabungkan ke supply plus dan supply min nah ini untuk yang ke supply min nya sudah terus tinggal yang ke supply plus nya nah ini untuk pemasangan biodanya sudah ini jadi manfaat dioda ini jika output nya dikonsletin ini power nya tidak langsung terbakar dan apabila ada arus liar masuk TR final ini masih aman karena untuk dioda ini arusnya itu satu arah pemasangan dioda nya sudah untuk selanjutnya kita pasangkan untuk power supply nya untuk travel nya disini saya menggunakan travel 5A ini kita pasangkan aja untuk supply nya nah ini setelah sudah dipasang semuanya kita tinggal coba ya oh ya untuk pemasangan dioda ini ini tidak berpengaruh ke suaranya jadi ini untuk suaranya masih suara asli dari power nya ya ini kita langsung aja kita coba terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Nah, disini untuk mengetes antibakarnya ini sudah saya hubungkan ya dari ground ke output. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.